Pemirsa pemerintah tengah bersiap untuk menerapkan kebijakan larangan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 di mana pemerintah bersama dengan pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas bagi warga yang masih nekat untuk pepergian ke luar kota. Pemerintah tengah bersiap untuk menerapkan kebijakan larangan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei pada tahun ini guna meminimalisir dampak penyebaran pandemi COVID-19. Bahkan pihak kepolisian tidak akan segan untuk memberikan sanksi tegas berupa denda bagi warga yang masih nekat melakukan perjalanan ke kampung halaman. Sebelumnya pemerintah telah memperlakukan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan atau PPDN sejak 22 April sampai 5 Mei dan 18 hingga 24 Mei 2021 di mana pada periode tersebut masyarakat masih diperbolehkan untuk keluar kota dengan melampirkan hasil tes COVID-19. Sementara itu selama periode larangan diberlakukan seluruh moda transportasi untuk mudik akan ditiadakan. Nantinya pihak kepolisian akan menyekat sekitar 338 titik ruas jalan tol, arteri, jalan provinsi, serta jalan kabupaten atau kota di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali. Ada pun pihak di Telantas, Polda, Metro Jaya juga telah menyiapkan 17 lokasi cekpoin yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tanggerang Kota untuk mencegat aktivitas masyarakat keluar dari kawasan Jade Tabek. Dan berikut sanksi bagi warga yang nekat mudik selama periode larangan mudik 2021. Berbagai sumber, Aidaction. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Sopi, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Baik, oke. Mungkin Pak Sopiudin dapat kemudian membantu mencerahkan masyarakat lah dari sudut pandang epidemiolog bagaimana sebetulnya kita memang memerlukan, bukan lagi harus melakukannya, tapi memerlukan pelarangan mudik untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Seperti apa urgensinya, Pak Sopi? Baik, Mas Viki. Mungkin kita mulai dengan memahami apa tujuan dari penanganan pandemi ya, yang paling moderat lah. Tujuan penanganan paling moderat dari pandemi ini apa? Tujuannya adalah untuk melandaikan kurva. Tujuan untuk melandaikan kurva adalah untuk menekan kasus supaya kasus yang terjadi masih dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kondisi saat ini. Sebelum musim modik ini ada. Berbagai fasilitas kesehatan saat ini sudah kewalahan untuk menangani pasien-pasien COVID. Banyak kita mendengar pasien-pasien yang ngantri tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan. Nah, sementara salah satu faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penularan adalah kontak yang frekuensinya tinggi dan intensitasnya besar. Dan itu sangat mungkin terjadi karena adanya mudik. Nah, oleh karena itu kita semua harus memahami bahwa tujuan paling moderat ini adalah supaya kasus tidak melonjak. Supaya kasus tidak melonjak. Karena saat ini pun fasilitas kesehatan sudah kewalahan untuk menangani. Nah, bagaimana caranya supaya kasus tidak melonjak, maka kita harus menekan semua aktivitas yang memungkinkan kontak yang intensitasnya tinggi dan banyak. Bukan hanya mudik sebenarnya ya. Semua aktivitas yang mempunyai sifat frekuensi banyak dan intensitasnya tinggi, itu memang dilarang. Nah, cuma spesial karena saat ini adalah momen mudik, maka buatlah kebijakan untuk melarang mudik. Begitu, Pak Mas Diki. Yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya masyarakat memahami dan juga mengerti narasi bahwa kita membutuhkan pelarangan mudik ini. Bukan hanya melihat ini sebagai sebuah kebijakan yang kemudian mengatur, tapi kita sebagai masyarakat individu masing-masing membutuhkan ini, supaya Indonesia tidak seperti India. Kalau kita lihat dari efektivitas pelarangan mudik lah, yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah tahun 2020 atau tahun lalu, Pak Sopiodin. Ini kemudian juga untuk menyadarkan masyarakat bahwa oke, memang ternyata pelarangan mudik itu efektif untuk melandaikan ataupun menekan kasus penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Artinya kita juga membutuhkan hal serupa diterapkan di tahun 2021. Ya, mengenai evaluasi mudik tahun 2020, kita ingat bahwa saat itu juga awal pandemi ya, karena berarti bulan Maret masuk bulan April. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut efektif atau tidak? Jika parameternya adalah jumlah kasus, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Oleh karena kita tahu pada saat itu jumlah pemeriksaan juga masih sedikit, tracing juga masih belum banyak dilakukan, sehingga jumlah kasus meningkat, tapi sesuai dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Yang bisa kita nilai adalah yang namanya surrogate indikator. Surrogate indikator adalah sesuatu yang bisa kita jadikan untuk memprediksikan atau mewakili apakah efektif atau tidak kebijakan yang kita lakukan. Nah, surrogate variable dari pelarangan mudik adalah mobilitas. Ya, mobilitas penduduk. Nah, pada momen-momen tersebut, kita berhasil menekan mobilitas penduduk. Sehingga parameter keberhasilannya tidak bisa dinilai dari kasus yang terjadi, tetapi dapat dinilai dari wakilnya atau surrogate-nya, yaitu mobilitas. Kita meyakini bahwa kalau mobilitas penduduk itu berkurang, artinya kontak juga akan berkurang, dan kalau kontak berkurang itu akan menurunkan kemungkinan terjadinya penuraran dari satu individu ke individu yang lain. Baik, untuk memahami efektivitas dari pelarangan mudik, dapat dipahami dengan logika simpel seperti yang Anda tadi baru sampaikan ya, Pak Sopi. Tidak, dengan kita tidak melakukan perjalanan mudik begitu, maka kontak dengan orang lain yang misalnya belum tertular gitu, dan kita juga tidak pernah tahu apakah kita menjadi karir atau tidak. Dengan logika seperti itu, dapat dipahami sebetulnya ketika mudik itu dilarang, itu dapat menekan penularan pandemi COVID-19 ataupun kasus COVID-19. Oke, bagaimana Anda melihat mengenai aturan pengetatan perjalanan yang dilakukan sebelum periode, dan juga sesudah periode 6 sampai dengan 17 Mei 2021? Karena kita tahu banyak kemudian masyarakat yang akhirnya melakukan perjalanan lebih awal. Artinya perjalanan itu tetap ada, dan kontak itu tetap ada begitu. Walaupun memang dilakukan di luar periode 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Analisa Anda seperti apa, Pak Sopi? Ya, sebenarnya yang diharapkan oleh saya secara pribadi adalah adanya pelarangan yang lebih ketat mulai dari awal. Jadi, tidak ada periode pengetatan, tapi pelarangan sekaligus. Karena kita tahu bahwa budaya kita selama ini mudiknya itu ada dua kali ya. Ada sebelum puasa dan pada saat Ramadhan. Ini yang kita sebut sebagai munggah dan mudik pada saat hidup fitri. Jadi, semestinya ini sudah bisa diantisipasi oleh pemangku kebijakan untuk melakukan pelarangan sejak awal, yaitu pada saat munggahan. Pada periode munggahan. Akan tetapi, yang namanya kebijakan perlu kita apresiasi juga. Dimana pada saat pengetatan ini dilakukan berbagai upaya untuk sebisa mungkin, ya. Untuk sebisa mungkin perjalanan itu menjadi aman dari penularan. Hal tersebut perlu diapresiasi, tapi lebih baik lagi kalau pelarangan itu sudah dimulai dari periode sejak awal. Walaupun ada penyertaan syarat wajib mengenai tes genos, kemudian juga ada antigen dan juga PCR yang berlaku 1x24 jam. Anda kemudian tetap melihat bahwa ya sebaiknya dilarang yang dilarang saja. Tidak ada perbedaan apa namanya perlakuan tadi begitu ya? Ya, betul. Tidak ada periode munggahan.